Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kita saat ini berada dalam dunia teknologi informasi yang luar biasa. Terutama dengan adanya internet. Dimana saat ini media-media sosial menjadi primadonanya. Nah di dekalangan studi, komunikasi, atau juga politik, dunia media sosial, Twitter, Facebook, dan lain sebagainya, kemudian memunculkan istilah yang disebut dengan New Public Spear. Kita tahu dulu ada istilah Public Spear yang diintroduksikan oleh Jürgen Habermas dari Jerman. Di mana Public Spear oleh Habermas dimaksudkan sebagai ruang di mana di dalamnya ada kebebasan berekspresi atau kebebasan berkomunikasi. Setiap orang punya akses, tidak ada intervensi negara, dan seterusnya. Sehingga siapapun bisa berinteraksi, siapapun bisa berbicara, mengobrol dari hal-hal yang trivial, dari hal-hal yang remeh-temeh sampai ke hal-hal yang serius. Seperti tentang politik atau negara itu ya. Nah dulu Habermas memaksudkan dengan New Public Spear itu contohnya atau konkretnya adalah kafe ya. Contoh yang sering dia ungkapkan adalah kafe. Dimana di situ orang-orang yang minum kofi di situ ya bisa sambil ngobrol, memperbincangkan segala hal tanpa takut ada intervensi, tanpa takut ada ancaman dari negara, dan seterusnya. Nah sekarang dengan munculnya media sosial, istilah Public Spear kemudian mendapat tambahan new. New Public Spear, ruang publik baru. Nah kalau Public Spear lokusnya adalah kafe, maka New Public Spear lokusnya adalah media sosial. Dan tentu saja antara Public Spear dengan New Public Spear tentu dari sisi kewebasan jauh lebih kuat di New Public Spear. Juga dari sisi akses. Mungkin kalau Public Spear seperti kafe, ada beberapa kelompok masyarakat yang sulit mengakses ya, kaum buru misalnya ya. Tapi kalau New Public Spear sekarang ini mungkin hampir semua orang bisa mengakses. Bahkan orang-orang di kampung rata-rata punya akun di media sosial. Nah teman-teman sekalian, munculnya New Public Spear dengan media sosial sebagai lokusnya, apa namanya, menimbulkan beragam pandangan. Setidaknya ada dua ya pandangan yang misalnya saling bertolak belakang. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan kelompok utopian. Yang kedua distopian. Nah kelompok utopian itu memandangnya dari sisi yang optimis. Bahwa media sosial atau New Public Spear secara umum itu berpotensi untuk mempengaruhi hal-hal yang baik. Artinya orang-orang yang menggunakan media sosial itu akan membawa nilai-nilai yang baik. Dan itu sangat kompatibel dengan demokrasi. Memberikan kualitas-kualitas yang baik, nilai-nilai yang baik. Sehingga orang menggunakan media sosial itu memang dalam rangka, memang mengejawantahkan misalnya nilai-nilai kewebasan yang diinginkan oleh demokrasi. Jadi tidak dalam konteks untuk misalnya merusak. Itu kelompok yang pertama. Nah kelompok yang kedua distopian itu sebaliknya. Cenderung melihat media sosial itu dari sisi yang pesimistik. Karena ternyata banyak orang yang menggunakan media sosial itu justru tidak sebagai nilai-nilai kebaikan. Tapi malah sebaliknya ya pengaruh yang diberikan oleh pemanfaatan media sosial itu justru banyak menimbulkan hal-hal yang destruktif. Atau mempengaruhi munculnya nilai-nilai buruk. Nah dua kelompok ini atau pandangan dua kelompok ini mungkin akan saling terus berdialektika. Seiring dengan bagaimana atau begitu masifnya orang menggunakan media sosial. Nah apa yang sekini terjadi di Indonesia yang sekarang lagi hangat dibicarakan yaitu Permadi Arya atau yang lebih populer disebut dengan Abu Janda di media sosial menunjukkan bahwa penggunaan media sosial kalaupun tidak seluruhnya ya itu ternyata banyak yang digunakan untuk hal-hal yang berbau destruktif tadi merusak atau menimbulkan nilai-nilai keburukan. Nah ada yang menarik komentar dari Pak Dede Mulyadi ya anggota DPR RI ya terkait dengan kasus Abu Janda ini. Kata Pak Dede misalnya dia mengatakan bahwa influencer ya merujuk kepada orang-orang yang aktif di media sosial dan sangat populer ya namanya influencer itu sayangnya banyak sekali influencer yang banyak aksi tapi kurang isi banyak aksi kurang informasi. Nah salah satunya yang dia tuju adalah Abu Janda tersebut yang cuitanya di Twitter itu dianggap rasis tentang Natalius Pigay. Nah ini saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Dede Mulyadi perlu kita dukung bahwa memang seharusnya seorang influencer atau pengguna media sosial atau yang menjadi selebnya ya di media sosial seharusnya ya berpikirnya atau bertindaknya itu didasarkan kepada ilmu pengetahuan setidaknya kepada informasi yang menyeluruh. Jadi kalau ingin menyampaikan sesuatu maka sebenarnya dia harus menggali informasi dulu ya mencari tahu dulu masalahnya lalu kemudian memberikan penjelasan secara konfrensif sehingga tidak timpang atau tidak salah informasi. Maka betul influencer yang baik harus punya dasar ilmu pengetahuan dan informasi ya disamping keterampilan berkomunikasi dan hal-hal lain yang mendukung ya. Nah kalau misalnya para pengguna media sosial terutama yang sudah kategori influencer ya melakukan itu berdasarkan ilmu pengetahuan berdasarkan kemauannya untuk menelusuri informasi dan lain sebagainya dan sebagainya maka kecenderungan kelompok utopian dalam penggunaan media sosial mungkin akan menguat di Indonesia. Akan dominan. Nah itu yang memang kita harapkan begitu. Sehingga ruang publik baru di mana media sosial sebagai lokusnya itu justru benar-benar menjadi kompatibel atau menjadi pilar bagi demokrasi. Bukan menjadi malah melawan demokrasi atau menurunkan kualitas demokrasi. Sebab kalau itu yang terjadi maka kemudian orang akan memandang ya demokrasi malah justru memberikan orang-orang yang seperti itu naik panggung atau mendapatkan panggungnya. Ya jangan sampai seperti itu mudah-mudahan tidak seperti itu. Ya karena itu ayo kita mulai untuk selalu mencari informasi mencari ilmu pengetahuan kalau mau aktif di dunia media sosial. Sehingga kita menyampaikan sesuatu itu ya berdasarkan data berdasarkan pengetahuan berdasarkan informasi dan lain sebagainya. Demikian teman-teman mudah-mudahan teman-teman ya demikian teman-teman mudah-mudahan ada manfaatnya sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.